Kanan The Judge Selamat malam Seseorang suci Taja Wan Sang Ha Hari ini kita telah lakukan Yaitu pacara Homa Jambala Kita memohon Kepada Jambala memberkati Semua umat yang ikut Lifeterming yang daftar Dan baik menjadi donatur Semuanya diberkati rejeki Berlimpah doa dan cita-cita Harapan baik terkabulkan Taja Senti Jengkang Kejapingan seni sinong Cain kongjin Cain kun kun lai Om guru lian sen sidi Om Jambala Jalen Jana Yesho Semuanya di rumah mendapat Hadiah dari Jambala Jadi kita Luar biasa sekali hari ini Kenapa? Karena Upacara Homa Jambala ini Kita lakukan Setelah Setelah apa Ulang tahunnya Jambala lewat Kenapa? Karena sangsinya masih di Amerika Waktu itu Ya baru pulang Jadi Kita langsung bikin Upacara Homa Jambala ini Karena Di Amerika Sudah ikut Dan mendapat berkah Pemberkahan dari Maha Guru Kita melaporkan Maha Guru memberkati Upacara Jambala ini Jadi susu-susu yang menjadi donatur Luar biasa Tepuk tangan semuanya Ya Meskipun masih ada sedikit jet lag Ngantuk-ngantuk sedap Tapi untung upacara Jambala ini Tidak tidak tidur saya Karena saya buru-buru tidur siang Supaya Tidak Ngantuk gitu Ya Nah Saya juga tidak panjang lebar Menceritakan Karena pengalaman saya dulu Melakukan Jambala ini Sadana Jambala ini Luar biasa sekali Yaitu Sudah pernah diceritakan Ya susu-susu ya Sudah saya pernah ceritakan Bahwa Saya dulu Bersadana Jambala ini Memohon Jambala Memberkati Jadi Di Chen Focong Jambala ini memang luar biasa Ya Dia pernah berjanji Kepada Maha Guru kita Bahwa Apabila umat Jeng Focong Yang melakukan Sadana Jambala ini Semua permohonannya Akan terkabulkan Luar biasa sekali Ya Buktinya saya sendiri Bukan promosi Tapi kenyataan Begitu Ya Doa itu Dan ke Jambala Pasti terkabulkan Saya tidak Cerita macam-macam Kenapa Karena waktu dulu Ya Permohonan saya itu Banyak sekali dibantu Oleh Jambala Terutama Mengenai soal Keuangan Kalau kita cerita Uang Duit Ya Harus cari Jambala Itu Nah Kenapa Jambala itu Mempunyai Banyak sekali Hartanya Ya Apalagi kita Bervisualisasi Tadi ya Visualisasi apa Visualisasi Jambala Dari Tikus Nakulanya Mengeluarkan Mengeluarkan Uang Mengeluarkan Permata Mengeluarkan Rumah Itu luar biasa Sekali Saya Apa itu Jadi Saya Tidak panjang Lebar ceritanya Anda Lihat Youtube Saya Ya Dan Dengarkan Serama Mahaguru Itu Permohonan Jambala Luar biasa Nah Kita Persilahkan Kepada Lien Bu Sang Untuk Membaparkan Dharma Kita Persilahkan Mari kita Semua Beranjali Sejenak Kita Kembali Mengucap Syukur Dan Terima Kasih Atas Adistana Dari Mahaguru Kita Para Guru Sil Sil Dari Adinata Jambala Kuning Beserta Kerabatnya Para Buddha Bodhisatwa Wajradharmapala Dewa Dan Naga Yang telah Memberkahi Kita Dalam Puja Homa Pada Hari Ini Semuanya Berjalan Dengan Lancar Dan Sempurna Om Guru Rinsung Siti Hom Selamat Malam Untuk Para Sangse Para Jukjau Para Tangcu Para Sesung Sece Semuanya Dimanapun Berada Selamat Malam Ya Masih Semangat Tadi Kalau Lien Sang Sebilang Jetlag Kalau Saya Sudah Tidak Jetlag Lagi Karena Saya Pulang Lebih Dahulu Dan Saya Waktu Pulang Saya Sudah Tahu Caranya Supaya Tidak Jetlag Apa Tidur Saja Di Pesawat Ya Jam Makan Di Pesawat Dikasih Makan Saya Cuma Buka Mata Oh Ya Ya Taruh Aja Makanan Disitu Saya Tidak Makan Minum Oh Ya Mau Minum Apa Terserah Kasih Ya Nah Hari Ini Kita Mengadakan Upacara Homa Puja Jambala Kuning Ya Kalau Cerita Tentang Jambala Kuning Semua Orang Tahu Khususnya Di Palembang Ini Kalau Kita Punya Lien Sang Sini Dulunya Itu Sangat Getol Sangat Rajin Sekali Siunya Jambala Kuning Kenapa Kalau Kita Dengar Cerita Pengalaman Lien Sangse Ya Pengalaman Beliau Itu Sangat Banyak Kalau Siu Chaisen Kenapa Karena Dia bilang Asal Mula Dia Itu Adalah Semua Orang Cinta Namanya Uang Ya Sangat Perlu Uang Ya Nah Kebetulan Jambala Kuning Ini Sangat Berlimpah Dia punya Berkah Keuangannya Nah Dia Ingin Menganugerahkan Kepada Kita Semua Tapi Bukan Serta Merta Kita Bisa Dapat Tapi Bagaimana Caranya Bisa Menggugah Jambala Biar Dia Bisa Menganugerah Kita Berkah Ya Nah Seperti Cerita Pengalaman Dari Deng Sang Saya Pinjam Aja Sedikit Ini Menceritakan Apa Kita Harus Tetap Semangat Jangan Pernah Menyerah Kenapa Karena Untuk Menggoda Jambala Itu Ibarat Menggoda Orang Yang Super Super Kaya Ya Kamu Bawa Dia Persembahan Kasih Kung Yang Sama Dia Kasih Hadiah Sama Orang Yang Super Super Kaya Dia Lihat Kung Yang Kamu Saya Sudah Punya Ini Barang Ini Tuh Apa Kamu Kasih Saya Sudah Banyak Ya Makan Sudah Bosan Bagi Kita Itu Sangat Luar Biasa Mahalnya Tapi Bagi Jambala Itu Hanya Sebagian Kecil Nah Itu Cerita Lin Insang Sedul Bagaimana Menggoda Jambala Saya Juga Pernah Dengar Mahaguru Cerita Kalau Untuk Menggoda Jambala Selain Kita Kasih Kung Kita Satu Lagi Kita Harus Ikrar Sama Jambala Dan Satu Lagi Apa Tidak Boleh Putus Asa Di Tengah Jalan Ya Artinya Apa Siu Harus Dilakukan Terus Dan Ada Cerita Satu Sebenarnya Ini Bukan Kaiwan Siu Tapi Cerita Sambil Kaiwan Siu Apa Baca Mantra Dari Suaranya Kenceng Seribu Watt Orang Suaranya Ung Cempala Sampai Suaranya Serak Kalau Sekarang Suara Serak Orang Lari Semua Kenapa Jaman Covid Jangan Jangan Dia Kena Covid Ya Tapi Kalau Orang Siu Dia Serak Itu Sudah Sudah Hampir Titik Darah Penghabisan Ya Sudah Baca Terus Kata Orang Kalau Kita Puter Dulu Kaset Kaset Pita Pita Sudah Hampir Haus Sudah Hampir Putus Nah Ini Jambala Mau Tidak Mau Pasti Dia Akan Tergugah Ya Artinya Apa Jangan Putus Asa Dan Satu Lagi Sebenarnya Jambala Kuning Ini Dia Sudah Berikrar Ikrar Kepada Siapa Ikrar Kepada Sang Buddha Sakyamuni Ya Ikrar Juga Memberikan Berkah Untuk Para Murid Tantrayana Chen Focong Muridnya Mahaguru Lien Sen Kenapa Sang Seng Pernah Cerita Juga Bahwa Kalau Kita Siu Jambala Kuning Ini Cara Kita Punya Sadana Atau Kita Punya Siu Itu Tidak Sama Dengan Tantrayana Tibetan Ya Kenapa Karena Inilah Rahasia Jambala Kuning Yang Langsung Diajarkan Oleh Mahaguru Kepada Kita Jadi Kalau Anda Ingin Siu Jambala Kuning Anda Harus Ikuti Apa Yang Diajarkan Oleh Mahaguru Bagaimana Caranya Lihat Di Altar Homa Itu Ya Harus Pakai Ada Satu Baskom Isi Beras Taruh Foto Di Atasnya Atau Rupang Kalau Anda Punya Rupang Taruh Fotonya Pasang Tiga Batang Hio Nah Di Bawah Baskom Anda Harus Isi Koin Koin Logam Disusun Di Atasnya Taruh Beras Ini Adalah Persyaratannya Ya Anda Harus Buat Demikian Kalau Anda Mau Siu Jambala Itu Anda Harus Buat Demikian Ya Kenapa Karena Cara Ini Ya Altar Kita Ini Yang Ada Baskom Ada Beras Ada Tiga Batang Hio Ya Itu Merupakan Altar Altar Alam Jagad Raya Siapa Yang Kasih Tahu Yaitu Adalah Guru Padmas Sambawa Kasih Tahu Kepada Maha Guru Kita Maha Dan Sadhana Kita Jambala Semua Jambala Di Dalam Tantrayana Dia Punya Tata Ritual Di Tantrayana Tibetan Ada Di Tantrayana Canggocong Juga Ada Tapi Dia Punya Mantra Dia Punya Mudra Dia Punya Visualisasi Itu Semua Tidak Sama Nah kalau anda sudah kui'i berguru kepada maha guru Dien Sen Sechun Anda itu harusnya bisa Siu Chen Focong punya fa Dan banyak terjadi apa Banyak siswa Chen Focong ini Lihat orang lain beda dengan maha guru Dia tinggalkan ajaran Sechun Dia pergi tempat lain Belajar yang sana Siunya Akhirnya dia bilang kayaknya gak berhasil Akhirnya apa tinggalkan ajaran maha guru Padahal itu sudah melenceng silsilanya Nah seperti hari ini Kita bikin upacara Jambala Kuning Sebenarnya yang hadir itu Bukan hanya Jambala Kuning satu orang Tapi dia bawa kerabat-kerabatnya Dia punya saudara Adik-beradik Dia punya anak buah Semuanya itu hadir Kenapa? Karena Jambala Kuning itu dia punya kerabat itu bukan hanya Para Jambala yang lain Tapi dia punya kerabat itu ada Yaksa Ada burung Garuda Dan juga yang paling terkenal Itu kalau Jambala Kuning itu punya kerabat Yaitu Ada satu kerabatnya Di dalam tantra itu yang sangat terkenal Ada satu orang Dewi Siapa Dewi itu? Bukan Dewi Sejie Kebetulan kita di Bihara ada yang namanya Dewi Kita panggil Dewi Sejie Ini adalah Tienni Yaitu adalah Cixiang Tienni Yaitu Maha Sri Laksmi Nah kebetulan Maha Sri Laksmi ini Maha Guru juga pernah menerangkan dia punya sadana atau ajarannya Dan Maha Sri Laksmi ini merupakan saudara dari Jambala Kuning Kalau di dalam ajaran agama Hindu Jambala Kuning ini dikenal dengan nama Kubera Dan kerabat dari Kubera itu adalah Maha Sri Laksmi Dia punya saudara perempuan Nah kebetulan pada tahun ini ketika kita merayakan ulang tahun Maha Guru Ya di bulan 5 tanggal 18 lunar kemarin Kan semua wihara Chen Focong di seluruh dunia ini Mengadakan upacara namanya Huikong Sarwapuja Trimulapuja Dan dari setiap tempat ibadah Itu mendapat hadiah Ya para acaryanya mendapat hadiah lukisan Lukisan yang dilukis oleh Maha Guru Ya kebetulan kita tiga sangsi ini punya tiga lukisan yang berbeda-beda Setiap sangsi itu punya lukisannya berbeda Kenapa? Karena Dewi Sri Laksmi sendiri dia juga punya wujud lain Yaitu ada 12 wujud dari Maha Sri Laksmi Yaitu Se'el ta'ci siang tu'eni Ya dan kebetulan Ya ini merupakan satu jodoh Kenapa jodoh? Saya juga bilang ini satu jodoh yang sangat luar biasa sekali Ya kita punya tiga acarya beda-beda dapat gambarnya Kita saya Lian Pusangsa dapat beda Lian Cui Sangsa dapat beda Dan Lian Dian Sangsa dapat beda Tetapi Lian Dian Sangsa ini dapatnya sangat khusus Apa itu? Dia dapat saudara perempuan dari Huang Chaisen Ini gambarnya Waktu saya lihat dia dapat ini Saya diam-diam saja Memang dia ini Syuhang Chaisennya Luar biasa Ya Ini ta'ci siang tian Bisa dibawa ke tengah-tengah Jangan ke saya Ke sana Ke sana Ya Saya tidak bohong Ini dikasih dari TBF Kasih nama Lian Dian Sangsi Itu ada dia punya kotak tulisan Lian Dian Sangsi Nah diberdirikan inilah Ta'ci siang tian nih Nah Lukisan dari Maha Guru kita Inilah Ya Ini saudara perempuan dari Huang Chaisen Ini juga adalah Dewi Rezeki Ya Dia limpahkan Rezeki Kalau kita tidak cukup dengan Huang Chaisen Kita panggil adiknya Huang Chaisen Tidak cukup lagi adiknya Kita panggil anaknya Huang Chaisen Siapa anak Huang Chaisen Hah Kalau pernah dengar cerama pasti tahu Kalau tidak pernah dengar cerama Tidak pernah ikut Youtube kita Pasti Gong-gong Kalau ditanya Mau dapat hadiah Bisa jawab Saya kasih hadiah Sebenarnya anak Huang Chaisen itu Saya pernah cerita Siapa Natcha Lo Chia Samtai Z Ya Inilah Saya kasih tahu Ya sudah Gak usah berlama-lama Kesian Inilah Lukisan ini Dari TBF Kasih kepada kita Semua Sangsi Jadi Tidak sama Saya punya Tidak sama dengan Lian 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 Sangse Dian Cui Sangse Dian Cui Sangse juga tidak sama Tapi Lian Lian Sangse sangat khusus Dia punya Yaitu Chi Siang Tien Sangat luar biasa Dan saya kasih tahu kepada Sesung Sece semua Nah tadi Lian Lian Sangse Sudah cerita juga Bahwa Jambala Kuning itu Banyak sekali Membantu Membantu Bukan hanya membantu Lian Lian Sangse Tapi Membantu Para umat Cen Focong Apalagi di Palembang Saya kasih tahu juga Kepada Sesung Sece Banyak orang yang Bilang Oh enak ya Palembang Ada tiga Sangse Jadi kalau mau Mohon apa itu cepat katanya Ya tiga orang Tapi Banyak juga orang yang Jarang Mohon sama kita Lebih bagus Saya bilang Kenapa Karena kita Sibuknya ke luar kota Tapi Kita bagaimanapun Sibuk di luar kota Kita punya aktivitas Kita Pasti harus Mengutamakan Kita punya tempat Sendiri Kenapa Karena Tadi waktu Live streaming Di awal itu Lian Sangse Ada cerita ya Ada kasih tahu bahwa Maha Guru itu pun Juga Memblessing Tanpa Membeda-bedakan Ya Blessing dari Maha Guru Pemberkatan dari Maha Guru itu Tanpa Membeda-bedakan Siapa Anda Asalkan Anda Rajin bersadana Asal Anda Rajin syufa Anda Rajin baca mantra Apalagi mantra Om Kuru Liansen Siti Hom Itu Secun Pasti Blessing Anda Saya kasih tahu Tadi pagi Ketika Secun Pimpin Kebaktian Di Seattle Secun Ada bilang Sangkin Luar biasanya Kita punya Maha Guru Dia bilang Tanda tangannya Aja Tanda tangan Maha Guru Aja Itu bukan Hanya Dikejar oleh Umat manusia Tapi Para arwah pun Ingin juga Ditanda tangan Oleh Maha Guru Kenapa Para arwah bilang Kalau sudah dapat Tanda tangan Oleh Maha Guru Itu bisa punya Pas masuk Ke Sukawati Loka Apalagi kita Kita bisa Ketemu Secun Bisa baca Mantra Lagi Saya kasih tahu Kepada Secun Secci Sangat Tidak Bisa Dipikir Oleh Logika Kita Kekuatan Dari Maha Guru Kita Dia bukan Orang Biasa Dia adalah Buddha Jadi Anda Anda Semua Yang bisa Kui Yang hari Ini Sampai Saat Ini Imannya Masih Kokoh Anda Tepuk Tangan Untuk Diri Anda Sendiri Mana Kita Mau Cari Kehidupan Ini Kita Bisa Ketemu Maha Guru Itu Merupakan Satu Jodoh Karma Kita Dari Kehidupan Lampau Lampau Semua Bisa Ketemu Hari Ini Harus Censi Harus Kita Hargai Dan Kita Jaga Betul Betul Jaga Bukan Hanya Pakai Kita Punya Mulut Tapi Kita Jaga Pakai Kita Punya Nyawa Juga Ya Itulah Saya Kasih Tahu Kepada Siyu Siyu Bahwa Kita Punya Sadana Di Dalam Tantrayana Chen Tahu Tahu Itulah Dari Lian Bu Sang Siyu Saya Waktu Dapat Jis Yang Gini Saya Besai Kong Kalang Kong Besai Kong Saya Selalu Dapat Barang Tuh Gak Boleh Ngomong Ya Jadi Kalau Kita Ngomong Orang Lain Kalau Lian Bu Sang Siyu Ngomong Bisa Kong Ya Saya Juga Sudah Tahu Waktu Itu Dikasih Saya Tahu Saya Ingat Saya Ke Amerika Bulan 11 Ya 12 Ya Tahun Lalu Bulan 12 Saya Ke Amerika Saya Ada Cerita Kepada Sucun Sucun Saya Bilang Saya Ada Mimpi Saya Ada Mimpi Satu Mantra Saya Benar Mantra Itu Tidak Ada Dibaca Oleh Orang Kunya Jadi Saya Hanya Ingat Mantranya Saya Ngucap Kepada Sucun Sucun Minta Petunjuk Mantra Apa Mantra Ini Mantra Apa Sucun Langsung Jawab Dia Langsung Jawab Dia Langsung Jawab Sucun Saya Wah He Saya Bagus Sucun Man Bukan Sucun Mastra High Vikan Smun Terima kasih telah menonton. 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 Tidak, di hatimu ada, nekat tidak Dengan sungguh-sungguh Anda memohon Pasti sungguh-sungguh Anda tidak akan dapat Nah seperti apa Anda memohon Nah saya pernah cerita hal ini Baru saya ngomong tadi Yung sin dengan hati Kalau Hwang Chaisen itu Kau mau mohon dengan dia Dia sudah banyak duit, kasih duit dia tidak perlu Jodoh, orang kaya dia sudah banyak duit Kasih dia duit, tidak perlu Tapi coba kalau orang kaya Kasih dia obat Betul tidak? Dia kasih obat Ini obat Luar biasa Untuk penyakit Anda yang bisa sembuh Berapa saja dia tahu Betul tidak? Cerita Tiongkok sudah ada contoh Raja Chin Suhwan Dia sudah menjadi Raja Dia semua pun ada Dia cari obat usia panjang Betul tidak? Mau cari obat usia panjang Chang Suhwan Maka terjadilah cerita Sampai sekarang yaitu Jepang Jepang itu Bahwa orang Tiongkok Raja yang Ada orang yang Ngomong kepada Raja Bahwa ada bukan orang ya Menteri Menteri Raja Chin Suhwan untuk Ngomong sama Raja Ada obatnya Tapi syaratnya harus bawa Seribu Laki-laki Seribu Perempuan Ya Bawa Naik kapal Ambil obat itu Bawa dia lari Seribu orang itu lari Bawa lari Lalu Perdana Menteri itu Lari sampai kecepatan Ceritanya begitu kan Nah Orang kaya Kamu jangan kasih dia Duit lah Dia sudah emang Dia ada silsilahnya Silsilah apa Orang terkaya di Indonesia Berapa Siapa Kamu jangan kasih dia Duit lah Dia terkaya di Indonesia Kasih dia Makanan obat Atau kasih dia Makanan yang dia Sukai Ya Hwang Chaisen juga Demikian Dia suka apa Madu Ya kasih madu lah Madu kan tidak mahal Tapi cari madu yang baik Bukan madu Oplosan Iya Betul Dia suka susu Gongyang susu yang baik Ya tau Dia suka arak Kasih arak yang baik Jangan kasih arak Apa ya Arak yang orang melahirkan Itu apa itu Paimiju Arak putih Arak putih Kasih arak yang bagus lah XO Itu promosi itu XO yang 30 tahun Kalau ada ya Wah sekali minum Tapi Hwang Chaisen Kalau minum gak apa-apa Karena dia tidak akan mabok Kalau kita jangan cowok-cowok Sekali minum langsung mabok Ya udah Nah itu Gongyangnya Jadi tidak usah banyak Bukan gak usah kasih XO Ya kalau kamu Istilahnya Mau minta Rezeki Mau minta uang Sama Hwang Chaisen Yang begitu banyak Kasih dia Dia pasti Aya cincailah Kasihlah sedikit Begitulah kita Dulu saya suka juga begitu Mohon sama Hwang Chaisen Seperti tadi Teriak Sampai Om Cempala Sampai serang Ya Om Cempala Orang XO Hwang Chaisen Mau tiga hari Syang In Memang ada Ya saya pernah tanya Sucun Ya dulu waktu saya Si Hwang Chaisen Sucun jawab lima tahun Dia bilang Baca Cempala Oh Aneku Lama sekali Ya Tapi kalau dibilang Seribu tahun Tak lama Hanya sekejap Saja Betul tidak Kita hanya Sudah ada Ya Seribu tahun pun Tak lama Hanya sekejap Saja Lima tahun Sudah apa-apa Tapi saya siup terus Tapi ternyata Tidak lima tahun juga Saya Tiga tahun Saya sudah dapat Ya Tiap hari Cempala Tiap hari Cempala Pulang Kerja Cempala Mau kerja Cempala Satu hari Saya siup dua kali Saya siup dua kali Pagi sama malam Cempala Dua kali Wah Itu Mandala Beras itu Saya pakai Mandala beras Anda sudah lihat belum Mandala beras itu tadi Gampang sekali Satu Mangkok Beras Satu Baskom Beras Ya Terus Ditaruh Uang Logam Di atas Saya bikin Uang logam Warna kuning Cari uang logam Warna kuning Ya dulu Uang logam Warna kuning Duit Cepet 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 Duit Nah itu Nah itu Taruh disitu Penuh Susun Terus Pasang Dupa Tiga Dia harus Cempala Cepet Cepet Tidak tahu Berhasil Tidak berhasil Tiga tahun Tau Tau Dapet 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 Betul Betul Dapet Bukan Dapet Loteri Tapi saya Banyak yang Membilang Dapet Loteri Saya Pernah Dikatakan Orang Lidiet Itu Waktu itu Asep Cong Singapo Caipiao Dia bilang Saya Kena Loteri Singapura Saya Enggak Kena Loteri Singapura Tapi Saya Betul Dapet Orang Yang Bantu Jadi Tidak Semua Orang Harus Kena Loteri Kalau Siu Hang Chaisen Siu Chaisen Loteri Surga Jambala Ya Sampai Sampai Saya Membangun Dihara Ini Saya Pernah Cerita Sampai Lihat Bu Sang Itu Jambala Bantu Kita Itu Kalau Cerita Wihara Kita Ini Beli Wihara Ini Enggak Masuk Akal Itu Ya Saya Pernah Cerita Ya Buit Kita Berapa Bisa Beli Tangga Sadana Ini Dan Bangun Tujuh Hari Saya Bikin Bang Chaisen Di Sebelah Itu Juga Makanya Saya Banyak Sekali Cerita Bang Chaisen Tapi Kalau Tidak Mungkin Saya Sekarang Cerita Kepada Sesuai Sucing Kalau Mau One By One Two By Two Tapi Aja Aja Kepada Kepada Sucing Tapi Kalau Yang Datang Kalau Yang Gak Datang Ya Mau Bagaimana Dengan Cerita Kita Betul Tidak Dihara Ini Dapat Dari Wang Chaisen Saya Kasih Bangun Gak Masuk Akal Punya Banyak Orang Bilang Dihara Ini Dihara Orang Kaya Betul Tidak Padahal Kita Tidak Kaya Semuanya Yang Kaya Memang Ada Tapi Tidak Semuanya Kaya Jadi Itulah Siu Wang Chaisen Itulah Agama Orang Kaya Kenapa Karena Yang Punya Wang Chaisen Jadi Ada Jambah Saya Harap Kalau Ada Upacara Dewa Yang Namanya Chaisen Cepat Daftar Cepat Daftar Kalau Yang Mau Dapat Duit Tapi Kalau Sudah Duit Banyak Bukan Sadaftar Kalau Sudah Banyak Duit Itulah Pengalaman Saya Sedikit Saya Rasa Cukup Demikian Kita Jumpa Lagi Di Hari Kamis Nanti Ada Upacara Homa Lagi Fak Nanti Akan Di Umumkan Di Hari Kamis Kenapa Karena Kita Tidak Buru Umumkan Supaya Sesu Sesu Semuanya Bisa Mengikuti Sifat Sadara Kita Malah Youtube Atau Datang Ke Bihara Langsung Kalau Datang Di Palembang Punya Sesu Sesu Datang Langsung Kita Ada Kuanting Setelah Selesai Ini Ya Manting Wang Chaisen Manting Fahoy Apa Gitu Kan Tapi Kalau Yang Di Luar Kota Pasti Dapat Juga Kenapa Sejuan Ada Bilang Video Itu Yang Nanti Akan Ditayangkan Itu Untuk Yang Di Luar Kota Akan Dapat Ya Kita Waktu Itu Harus Beranjali Visualisasi Sejuan Blessing Kita Dan Anda Yang Ikut Pasti Dapat Hokinya Gitu Ya Ikut Fahoy Ya Saya Rasa Cukup Demikiran Kita Kembali Ke Apa Ada Yang Pertanya Ya Dibahas Oleh Lin Usang Sejaya Saya Bukut Oleh Ditanya Oke Ini Ada Pertanyaan Dari Umat Kita Di Live Streaming Ya Bertanya Pahala Tentang Pahala Ya Pahala Yang Diterima Oleh Orang Yang Masih Hidup Berapa Bagiannya Kalau Kita Limpahkan Jasa Menjapa Mantra Kepada Orang Yang Masih Hidup Lanjut Tanya Apakah Dia Bisa Dapat 100% Kalau Kita Limpahkan Semua Jasa Pahala Menjapa Mantra Oke Sebenarnya Yang Kita Lakukan Seperti Perlimpahan Jasa Itu Kita Sebenarnya Intinya Itu Kita Tidak Perlu Menghitung Berapa Bagian Dia Akan Menerima Berapa Bagian Kita Akan Menerima Semua Apa Semua Itu Yang Paling Penting Anda Melimpahkan Jasa Itu Berarti Anda Itu Sedang Berbodicita Kenapa Karena Persembahan Paling Besar Di Mata Para Satwa Itu Adalah Mengembangkan Bodicita Mengembangkan Bodicita Itu Adalah Yang Paling Penting Guru Songkapa Juga Pernah Mengatakan Bahwa Kalau Kita Tidak Berbodicita Itu Kita Tidak Mungkin Akan Mencapai Kebudahan Jadi Kita Menjabat Mantra Kalau Kita Menjabat Mantra Kita Limpahkan Jasa Dari Kita Punya Penjabat Mantra Itu Kepada Siapapun Itu Kita Tidak Perlu Memikirkan Berapa Persen Ini Orang Dapat Berapa Persen Saya Dapat Kalau Anda Punya Pikiran Demikian Berarti Anda Itu Masih Menghitung Rugi Atau Untung Saya Limpahkan Jasa Ini Ya Nah Itulah Sebenarnya Tidak Perlu Dihitung Berapa Persen Dia Dapat Yang Penting Adalah Niat Awal Anda Itu Memang Untuk Melimpahkan Jasa Tersebut Paling Penting Apalagi Anda Limpahkan Jasa Kepada Orang Tua Anda Kenapa Karena Maha Guru Juga Pernah Bertanya Kepada Maha Dewi Yautze Bagaimana Caranya Supaya Kita Bisa Mengguga Para Buddha Bodhisattva Para Dharma Pala Yang Ada Di Alam Jagad Raya Ini Maha Dewi Yautze Menjawab Apa Pelimpahan Jasa Kepada Siapa Kepada Siapapun Yang Ingin Kita Limpahkan Jasanya Apalagi Kepada Orang Tua Kita Ya Itulah Jadi Jawabannya Untuk Pertanyaan Ini Sekian Terima Kasih Om Manipemi Saya Tambah Sedikit Kalau Pelimpahan Jasa Berapa Persen Tergantung Kita Juga Yang Melimpahkan Itu Berapa Persen Betul Tidak Ya Kita Sudah Bacanya Om Jembala Kita Limpahkan Misalkan Kita Limpahkan Kepada Orang Lain Orang Lain Siapa Misalnya Kepada Teman Kita Om Jepala Jalan Janesa 100% Saya Limpahkan Kepada Dia Apakah Anda 100% Mungkin Anda Masih Mikir 50% 50% Untuk Dia 50% Untuk Saya Kalau Saya Limpahkan Cepek Persen Kasih Dia Nanti Saya Tidak Punya Persen Betul Tidak Masih Tergantung Keikhlasan Kita Ini Yang Penting Ikhlas Atau Tidak Kalau Anda Bisa Ikhlas Seperti Anda Ada Orang Datang Minta Sama Anda Anda Dikantung Ada Cepek 100 Apakah Perani Anda Kasih Dia 100 Ribu Semuanya Belum Tentu Karena Saya Mau pulang Kalau Tidak 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 Nah Yang Menerima Bagaimana Yang Menerima Apa 100% Yang Kita Limpahkan Dia Terima Semua Belum Tentu Tidak Kenapa Kalau Kita Dikasih Orang Uang Orang Kaya Kasih Kita Goban Misalkan Kasih Kita Goban Kita Terimanya Goban Tidak Kau Niwong Kayu 250 Rp Masih Lagi Kita Pikir Pahala Yang Kamu Terima Sudah Berubah Ini Mungkai Aku 50 Rp Harus Njad 100 Ya Dah Nah Kita Kan Pikiran Begitu Jadi Penerimaan Kita Juga Berkurang Harus Kita Menerima Dari Persembahan Orang Ikhlas Saja Memang Hoki Saya Saja Ya Dah Hoki Saya Begitu Saya Terima Sajalah Begitu Seperti Kita Lihat Orang Kalau Apalagi Tukang Dagang Lihat Tetangga Ramenian Kita Jadi ikhlasan Kita Jadi ikhlas Itu Macam Macam 100% Tidak 100% Tergantung Yang Menerima Punya Jadi Jadi Sebenarnya Seperti Lihat Kusang Yang Jelaskan Itu Dia Jelas Cepat Jadi Dia Bagaimana Sajalah Dia Bagaimana Ya Sebenarnya Yang Terima Itu Sahabat Yang berapa Masih Tergantung Hoki Orang Tersebut Pikiran Tersebut Jadi Seandainya Anda Kena Lotre Ya Misalnya Kena Lotre Singapura Ya Lotre Hiburan Selisih Satu Angka Anda Pasti Ngomong Selisih Satu Angka Coba Saya Kena Full Angka Saya Misalnya Delapan Angka Semuanya Tujuh Angka Itu Kan Penerima Anda Tidak Merasa Puas Manusia Selalu Tidak Merasa Puas Yang Merasa Puas Itulah Harus Kita Lakukan Memang Hoki Saya Begitulah Dapat Hadiah Hiburan Jadilah Gitu Pikirannya Gitu Ya Harusnya Gitu Jadi Kalau Datang Ke Bihar Syufa Baru Dapat Rezeki Sedikit Jadilah Dulu Buatlah Kebaikan Supaya Rezeki Anda Tidak Langsung Kasih Seperti Masih Lihat Kamu Dulu Ikhlas Atau Tidak Berapa Keikhlasan Kamu Berapa Keikhlasan Kamu Dapat Ya Chyson Mau Lihat Kita Punya Ikhlas Juga Bukan Kita Hanya Oh Saya Kalau Kong Yang Wang Chyson Saya Kong Yang Cepek Ceng Itu Orang Kong Yang Noban Ya Pasti Saya Lebih Banyak Salah Belum Tentu Dia Noban Lebih Besar Karena Dia Ikhlas Kita Yang Cepek Ceng Kita Sebenarnya Bisa 1 Juta Misalnya Dia Cuma Cepek Ceng Saja Mana Mungkin Kamu Dapat Begitu Harus Harus Pake Keikhlasan Contoh Sang Buddha Sang Buddha Pernah Bercerama Pelita Cerita Pelita Lian Cuy Sang Yang Ngomong Waktu itu Bahwa Orang Miskin Itu Hanya Dapat Satu Sendok Minyak Orang Kaya Semua Pelitanya Mati Tinggal Satu Orang Miskin Nenek Yang Pelitanya Hidup Karena Keikhlasannya Itu Nah Inilah Contoh Banyak Sebenarnya Sudah Ada Di Cerama Kita Ya Oke Kita Kembali Ke Apa Saya 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 Mau Tanya Kalau Bakar Rumah Rumah Kan Oh Iya Sang Tadi Ada Bilang Wang Chaisun Suka Madu Kalau Kita Kumyang Madu Di Miao Apakah Madu Tersebut Taruh Saja Atau Di Miao Di Miao Di Miao Di Tempel Amitopo Ya Ya Taruh Ya Ditaruh Kumyang Hang Chaisun Madu Ya Kamu Harus Ngomong Masih Ngomong Sadana Tapi Kalau Kumyang Juga Boleh Ambil Madu Taruh Di Antar Ya Harus Ngomong Saya Nama Siapa Mempersembahkan Madu Ini Untuk Jangan Taruh Saja Mana Chaisun Nambek Bagaimana Ambil Ini Punya Siapa Taruh Taruh Saja Kalau Saya Ambil Nanti Salah Ya Betul Tidak Kita Harus Sebut Saya Persembahkan Ini Untuk Siapa Baru Dewa Rezeki Akan Menerimanya Kalau Hanya Taruh Saja Belum Tentu Kamu Kasih Dia Altar Di Wihara Itu Banyak Dewanya Yang Mana Kamu Kasih Ya Berutama Kepada Jambala Dan Kepada Kerabatnya Misalnya Kan Kepada Semua Yang Ada Di Altar Jadi Kalau Kumyang Madu Itu Boleh Saja Mau Taruh Di Kelenteng Dia Tulis Miau Tadi Saya Lihat Tapi Kalau Saya Kurang Tahu Dia Suka Apa Jambala Yang Kita Cerita Dewa Kasih Yang Kita Lihat Kadang Kadang Kasih Itu Itu Adalah Kerabatnya Dari Hwang Saish Belum Bukan Hwang Saish Kerabatnya Jadi Saish Itu Bukan Hwang Saish Tapi Adalah Kerabatnya Kalau Kerabatnya Itu Kalau Kita Bilang Bawah Hanya Karena Hwang Saish Itu Paling Tinggi Jadi Saish Itu Masih Bawah Hanya Harus Tahu Dia Suka Apa Saya Kurang Tahu Boleh Tanya Dia Satu Lagi Bakar Rumah Rumahan Tanya Bakar Rumah Rumahan Orang Orangan Untuk Orang Mati Apakah Rumah Dan Orang Orang Itu Jadi Nyata Di Alam Mereka Wah Itu Kan Tradisi Kita Cerita Dulu Tradisi Bakar Rumah Rumahan Kalau Di Dalam Agama Buddha Tidak Ada Bakar Rumah Rumahan Tapi Saya Kasih Tahu Kita Bisa Merubah Bagaimana Kenapa Bakar Rumahan Kita Bisa Berucap Kalau Saya Kita Di Jengko Sering Juga Bakar Bukan Bakar Rumahan Sebenarnya Bakar Peti Peti Ada Isi Uang Atau Rumah Juga Boleh Kita Cerita Ada Bisa Nyata Bisa Karena Tergantung Pikiran Anda Yang Mempersembahkan Dan Pikiran Anda Itu Kalau Saya Sungcing Orang Mati Membaca Untuk Orang Mati Biasanya Di Rumah Duka Ada Rumah Rumahan Saya Pasti Ucapkan Saya Pasti Saya Bilang Apa Semoga Rumah Rumahan Ini Setelah Diberkati Akan Menjelmah Menjadi Tanah Suci Di Sukawati Loka Semoga Dia Dengan Cara Kita Membakar Rumah Rumahan Itu Membacakan Doa Supaya Dia Bisa Menerima Karena Banyak Orang Yang Tidak Menkenal Buddha Dharma Dia Terikat Dengan Barang Maka Dia Terikat Dengan Barang Kita Bakar Rumah Rumahan Kepada Dia Untuk Menarik Supaya Dia Masuk Rumah Itu Dan Rumah Itu Akan Menjelma Menjadi Sukawati Loka Yang Berjodoh Makanya Kita Kalau Sung Cing Selalu Membaca Untuk Orang Meninggal Kita Kui Dulu Kui Dulu Baca Namo Kuru Pai Namo Betaye Namo Tame Saya Pasti Baca Itu Kepada Orang Meninggal Supaya Dia Bisa Kui Dan Dia Bisa Nenal Ceng Ceng Dan Rumah Itu Akan Berubah Menjadi Sukawati Loka Jadi Huawei Sifang Jintu Kalau Saya Bilang Begitu Memohon Pada Mahaburu Pada Buddha Amit Taufo Memberkati Rumah Ini Menjelma Menjadi Sukawati Loka Kalau Orang Lain Saya Tidak Tau Dia Baka Rumah Rumahan Itu Jadi Nyata Ata Tidak Tapi Saya Memohon Kepada Buddha Mahaburu Untuk Menjelma Menjadi Rumah Itu Jadi Sukawati Loka Untuk Menarik Dia Supaya Jadi Masuk Ke Sukawati Loka Karena Orang Meninggal Itu Dia Terikat Dengan Barang Kalau Dia Terikat Dengan Barang Kalau Kita Tidak Pakai Barang Yang Dia Suka Dia Tidak Bisa Jalan Kalau Kamu Baca Sama Dia Amit Ho Cing Misalnya Kamu Tidak Bikin Rumah Rumahan Ke Dia Yang Bukan Buddha Dharma Yang Tidak Kenal Buddha Dharma Dia Mungkin Susah Pergi Tapi Kalau Dia Lihat Ada Rumah Terus Kita Baca Kita Mohon Buddha Menjelma Nah Itulah Untuk Menarik Dia Masuk Ke Sukawati Loka Kalau Orang Orangan Saya Tidak Tahu Jadi Orang Atau Tidak Itu Saja Ya Jelas Ya Kira Kira Ya Masih Ada Tidak Ada Lagi Oke Kalau Tidak Ada Ya Kita Kembali Ke Cucu Terima Kasih Kepada Para Fazra Acara Yang Telah Menyampaikan Dharma Di Sana Semoga Iman Kita Bertambah Kokoh Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia Marilah Kita Berdiri Kita Memohon Maha Guru Untuk Memberkati Lagi Kira 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 Baha Kira 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 Yang ini Setiap kali pasti kita ada Oke kita Mari kita menghadap Bernama sekarang Sembilan Potong kue ya Oh Ada ulang tahun gak Di bulan berapa September Ada yang September ulang tahun Nah maju Maju kalau ada Ada nih Siapa lagi September September Siapa lagi September Bulan 11 Eh bulan 11 Sembilan Ada Ada yang bulan 9 Kalau gak ada Saya ulang tahun sendiri lagi Oke Kita nyanyi dulu Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Selamat ulang tahun Kami ucapkan Selamat panjang umur Kita akan doakan Selamat sejatera Sehat sentosa Selamat panjang umur Dan bahagia Potong kuenya Potong kuenya Potong kuenya Sekarang juga Sekarang juga Sekarang juga Kita make a wish dulu ya Omen Mahmohan Dalam Buong Tsai